Intro Guna mendukung dan memperlancar mekanisme dan tata cara penginputan pengamanan dan ketertiban yang bersumber pada APBD Kabupaten Banjar serta mengoptimalkan kemaslahatan masyarakat dikelar sosialisasi implementasi regulasi hibah dan bantuan sosial sekaligus pendampingan cara penginputan proposal hibah ke aplikasi SPID di Aulabarakat Kantor Bupati Banjar di Martabura Bupati Banjar Haji Saidimanjur diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik kerahmat dan dimengatakan bantuan dan hibah merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada lembaga atau organisasi masyarakat di Kabupaten Banjar Semua lembaga atau organisasi boleh mengajukan hibah sepanjang memenuhi syarat yang diamanatkan oleh undang-undang Penerima dana hibah wajib menggunakan dana hibah tersebut sesuai proposal yang disetujui dan dicantumkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Penggunaan dana hibah tidak boleh digunakan selain yang tertuang di dalam NPHD dan berkewajiban membuat laporan sebagai pertanggung jawaban Sebagaimana Permendagri No. 77 Tahun 2022 tentang penemuan teknis kelelaan keuangan daerah serta Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SDPD tentu pengajuan dana hibah tersebut harus pengaju terhadap dua regulasi yang saya sebutkan tadi Perlu disampaikan bahwa penerima hibah wajib menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan proposal yang disetujui dan dicantumkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama Sementara itu Kabak Kesra Setda Kabupaten Banjar Haji Sawian menjelaskan peserta yang mengikuti sosialisasi terdiri dari tiga unsur yang pertama dari badan atau lembaga ada tiga kedua masjid, langgar atau pusat peribadatan ada dua belas dan ketiga dari pesantrian atau yayasan pendidikan ada lima belas masing-masing tiga orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara Sosialisasi diisi dengan pemaparan materi dari narasumber dan pendampingan kepada peserta terkait cara penginputan proposal hibah ke aplikasi SPID Umar Rifah Suara Banjar melaporkan